Jangan lupa subscribe channel ini Saya kan sudah salat lima waktu dengan rajin Dan rajin zikir juga Tapi saya masih takut apakah amalan saya bisa diterima semuanya sama Allah Atau tidak Apakah ada amalan yang bisa dilakukan agar semua amalan diterima yang telah saya lakukan Ini jadi lebih maksimal lagi Nah ini mohon izin Amalan yang dia lakuin takutnya gak diterima Ada gak amalan lagi yang bisa bikin semuanya itu pasti diterima Minta amalan juga sama dia rajin kan Baik Masya Allah sebenarnya kita ini beramal untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan karena Allah hanya minta keridaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak ada manusia yang tahu bagaimana amal itu diterima Dan seorang bernama Rabi bin Haytham Beliau ini rajin ibadah, zikir Masya Allah pokoknya senang banget kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beliau punya perkataan Beliau mengatakan Seandainya aku tahu Lihat Seandainya aku tahu Ketika beliau sujud Seandainya aku tahu sujudku ini Bisa dikasih kabar sama Allah Dikasih ilham sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wahai Rabi Sujudmu kali ini diterima Maka Rabi mengatakan Seandainya sujudku ini Dapat kabar Diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka saat itu juga Aku minta dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenapa? Takut sujud kedua, sujud ketiga Sujud selanjutnya Ibadah selanjutnya Kurang khusyuk Dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah kalau ditanyakan Kalau ditanyakan Ada gak sih amalan Misalnya Supaya Amal ibadah kita Kerjaan kita ini Diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Boleh saja Ada doa Dan doa diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam surah Al-Baqarah Kalau tidak salah Seratus dua puluh tujuh Ayatnya Rabbana Taqabbal minnah Innaka Antas sami'ul Alim Ya Allah Taqabbal minnah Ya Allah terimalah ibadah kami Innaka Antas sami'ul Alim Karena engkau Ya Allah Yang maha mendengar Yang maha mengetahu Yang maha segala-galanya Jadi boleh saja kita baca Baca semuanya Ibu-ibu ya Bismillahirrahmanirrahim 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 Semuanya juga baca Rabbana Rabbana Taqabbal minnah Taqabbal minnah Innaka Antas sami'ul Alim Innaka Antas sami'ul Alim Juga ada hadith Daripada Rasul Riwayat Ibnu Majah Beliau pun Nabi Mengajarkan doa Supaya Amalan kita ini Diterima Amalan yang sedikit Tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka beramal itu Istiqamah Galilun Qarra Khairun Min kathirin Farra Sedikit Tapi istiqamah Itu lebih baik Daripada banyak Kemudian Tidak lagi Diulangi ibadah tersebut Apa doanya Allahumma inni As'aluka Ilman Nafian Warizkan Tayiban Wa amalan Mutakabbala Kita baca Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni Allahumma inni As'aluka As'aluka Ilman Ilman Nafian Nafian Warizkan Warizkan Tayiban Tayiban Wa amalan Wa amalan Mutakabbala Mutakabbala Artinya Allahumma inni As'aluka Ilman Nafian Ya Allah Minta ilmu yang Bermanfaat Minta rizki yang Barokah Dan amalan Yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Masya Allah Jazakallah Akhirnya kasih lana ilmunya Abib Nah waktunya sekarang Mendengarkan kesimpulan Dari guru kita Ustaz Maulana Dilanjutkan doa Disampaikan guru kita Ustaz Syam Fatwa Ustaz Maulana Amalan singkat Yang efeknya Dasyat Satu hal buat kita Ketika kita Melakukan amalan Harus adanya Keyakinan Tidak mesti panjang Walaupun singkat Pendek Tapi kalau kita yakin Insya Allah aman Dan sebaiknya Betul kata yang dikatakan Tadi Al-Ihabib Jadi harus Senantiasa istiqomah Untuk mengamalkan Amalan tersebut Dan ingat Atas apapun yang kita lakukan Harus bersandar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bergantung meminta Kepada Allah Kemungkinan Kita ditakdirkan Tapi kalau ada doa Doa itu Tarik menarik Dengan takdir Jadi bisa Insya Allah Atas apapun yang kita lakukan Jangan melakukan Tanpa seisin Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka lakukanlah Amalan-amalan tersebut A'udhu بالlahi Minashshaytanirrajim Amin Bismillahirrahmanirrahim Amin Alhamdulillah Rabbilalim Alhamdulillahirrahim 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 Allahumma Salli'ala Seyidina Muhammadil Nabihi Al-Ummyi Wa'ala Alihi Wa sahbihi Wassalim Amin Rabbana Taka-bbal Minna Inna Antas Semi'u Al-Aliyim Wa tub'a Al-Aliyna Inna Antas Tawa-bu Al-Aliyim Amin Allahumma Akfina selamat menikmati amin amin demikianlah perjumpaan kita hari ini semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam ya habibiyah mau gabung atau gabung mau gabung